Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara membuat gigi gergaji potong kayu yang sudah rusak atau cara membuat mata gergaji tangan yang matanya sudah rusak atau sudah habis seperti ini ini saya ada gergaji yang mata gergaji nya sudah habis karena saya gunakan untuk membelah bataringan jadi yang bagian tengah ini sudah tidak ada lagi mata gergaji nya sudah habis yang tinggal hanya bagian ujung depan dan ujung belakang saya akan mencoba untuk membuat gigi gergaji baru atau membuat mata gergaji baru ini kita lihat yang bagian tengah ini sudah tidak ada gigi gergaji nya pada umumnya mata gergaji atau gigi gergaji kayu ini yaitu jaraknya kurang lebih 3-4 mili untuk satu mata gergaji tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua langkah pertama kita tandai dulu seperti ini di garis seperti ini di bagian dalam mata gergaji kurang lebih 5-6 mili sama sebelah kiri dan sebelah kanan kita garis semua mengikuti sama garis yang sebelahnya seperti ini tujuannya agar sebagai panduan saat kita membuat mata gergaji baru kita garis dulu seperti ini sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian kita garis juga untuk yang bagian depannya diluruskan dulu yang bagian depannya dihabiskan gigi gergaji yang lama ini kita potong menggunakan gerinda terus dipotong sampai lurus benar-benar lurus baru kemudian selanjutnya kita membuat mata gergaji baru penyebab mata gergaji yang rusak yaitu ada berbagai macam penyebabnya bisa jadi Anda saat memotong kayu terkena paku bisa juga saat Anda mengasah gergaji yaitu menggunakan kikir yang sudah tumpul bisa juga saat Anda mengasah posisi kikir tidak tepat saat mengasah mata gergaji jadi akan mengakibatkan mata gergaji jadi rusak selanjutnya kita tandai untuk membuat mata gergaji nya bisa diukur menggunakan metran bisa juga mengikuti mata gergaji yang lama selanjutnya kita potong menggunakan gerinda menggunakan mata gerinda potong besi dan dipotong seperti ini jangan sampai terlalu dalam kita harus mengikuti garis panduan yang sudah kita tandai tadi jarak mata gergaji kayu pada umumnya yaitu sekitar 3-4 mili tapi ada juga gergaji kayu yang mata gergaji nya lebih kecil daripada gargaji pada umumnya nanti di lain kesempatan saya akan coba untuk membuat tutorial cara membuat gergaji kayu yang giginya kecil-kecil tapi kalau giginya kecil-kecil mengasahnya juga harus menggunakan kikir yang kecil selanjutnya kita mencoba untuk membuang saja bagian belakang gergaji ini agar mengurangi tenaga kita tidak usah di asah selanjutnya kita tandai untuk membuka mata gergaji atau untuk nyeliwari mata gergaji kali ini yang bagian atas ini saya mengikuti hitungan ganjil nomor 1 nomor 3 nomor 5 nomor 7 nomor 9 dan seterusnya yang saya tandai ini nomor 1 kita dengkek ke bawah berarti yang sebaliknya yang hitungan genap yaitu didorong ke atas sebab ini saya membuka menggunakan cetok adukan jadi secara otomatis 2 mata gergaji ini akan terbuka dengan sendirinya untuk membuka mata gergaji yang baru seperti ini sebaiknya dibuka sebelum di asah karena akan lebih mudah kita membukanya kalau belum di asah selanjutnya kita buat segitiga runcingnya menggunakan gerinda bisa menggunakan mata gerinda potong besi seperti ini Anda bisa juga menggunakan mata gerinda seperti ini yaitu diamond tapi bagian lempengannya yaitu menggunakan logam jadi ini tidak berbahaya untuk mengasah gargaji menggunakan gerinda jadi saat Anda membuat segitiga menggunakan gerinda seperti ini kalau Anda menggunakan mata gerinda potong besi sebaiknya gunakan mata gerinda potong besi yang sudah kecil untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi pecah tapi alangkah baiknya Anda menggunakan mata gerinda seperti yang saya gunakan ini ini ada dua kelebihan yaitu yang pertama tidak mudah pecah yang kedua gergaji tidak terlalu panas sebab kalau kita mengasah gergaji menggunakan gerinda biasanya gergaji akan cepat panas jadi kalau menggunakan mata gerinda seperti ini mengurangi panas pada mata gergaji jadi mata gergaji kemudian tidak mudah tumpul jadi kalau Anda mempunyai gergaji yang mata gergajinya rusak masih bisa diperbaiki dengan cara seperti ini kadang-kadang ada juga mata gergaji dikarenakan masih belum pandai mengasah gergaji pada akhirnya mata gergaji akan beranak atau ada anak mata gergajinya yang kecil-kecil jadi bisa diperbaiki dengan cara seperti ini saat kita membuat segitiga menggunakan gerinda ini kita lihat mana bagiannya mata gergaji saat memotong tadi yang besar-besar kita kikis kembali untuk selanjutnya untuk merapihkan mata gergaji kita asah lagi menggunakan kikir karena kalau menggunakan gerinda tentunya asahan mata gergaji tidak bisa rapih jadi kita harus merapihkannya menggunakan kikir seperti ini untuk tutorial lebih lengkapnya bisa lihat di tutorial sebelumnya yaitu cara mengikir atau cara kikir gergaji potong kayu saat kita kikir untuk merapihkan mata gergaji ini kita lihat mana mata gergaji yang tinggi dan mata gergaji yang besar kita harus mengikirnya dikasih lebih dikasih kecil agar mata gergaji seragam sama tinggi dan sama besarnya seperti ini inilah hasil pembuatan mata gergaji baru selanjutnya kita cek menggunakan penggaris mana bagian mata gergaji yang masih tinggi kita kikir kembali agar mata gergaji sama rata atau sama tingginya dan sama besarnya jadi saat digunakan gergajinya tidak gerunjal-gerunjul setelah mata gergaji sudah sama rata dan sama tingginya selanjutnya kita rapihkan untuk mata gergaji nya seperti ini jangan sampai dibuka terlalu lebar tapi kalau anda mau memotongnya untuk memotong bambu yang basah sebaiknya tidak usah diketuk seperti ini tapi kalau untuk kayu yang kering sebaiknya diketuk seperti ini dikasih lurus dan dikasih rata untuk bukaan mata gergaji nya oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh